Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati para pendiri dan para senior Center for strategic and international studies atau dikenal CSIS Bapak Yusuf Wanandi Bapak Harican Silalahi Direktur eksekutif Bapak Philip Permonte beserta jajaran tadi saya lihat juga Pak Arya Fernandes saya didampingi oleh pengurus DPP Partai Golkar hadir di sini Pak Sekjen Pak Ludwig Paulus kemudian bendara umum Pak Dito Ganindito Ketua KPPG Ibu Airin dan Ketua AMPG Ilham Permana beserta didampingi oleh waketum yang hadir melalui Zoom dan pengurus DPP lainnya hadirin yang berbahagia pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmatnya lah kita dapat menghadiri acara pidato kebangsaan dalam rangka setengah abad CSIS kesempatan ini secara pribadi dan keluarga besar Partai Golkar mengucapkan selamat tahun baru satu muharam 1443 hijriyah di dalam usia yang panjang ini CSIS telah menorehkan capaiannya sebagai lembaga kajian atau think tank terkemuka bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia internasional hasil-hasil kajian dan riset CSIS telah terbukti mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis bangsa ini demikian pula para pendiri pembina dan para peneliti dikenal memiliki kiprah dan kontribusi bagi negara termasuk dalam bidang politik ekonomi sosial dan hubungan internasional untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada CSIS semoga terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa pada kesempatan yang terhormat ini saya mengawali pidato ini dengan sebuah kabar baik dan berita yang menyenangkan dimana pada kuartal kedua ini pertumbuhan ekonomi kita telah mencapai angka 7,07 persen angka ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo dan ini merupakan kerjasama dari seluruh komponen bangsa kita dengan pertumbuhan ini prospek pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi menjadi salah satu yang terbaik di Asia pertumbuhan yang bagus ini membuktikan bahwa walaupun kita berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat akibat pandemi COVID-19 kita mampu dan terus berusaha untuk bangkit dalam situasi pandemi kita memiliki daya tahan yang tangguh dengan rasa solidaritas dan gotong royong serta simpati kemanusiaan yang besar serta daik dengan kerja keras yang memang harus kita jalani dengan pertumbuhan ekonomi ini masa depan yang cerah kita rebut kembali saudara-saudara sekalian yang kami hormati sebagai ketua umum DPP Partai Golkar saya ingin menyampaikan pidato kebangsaan yang bertema demokrasi kebangsaan dan kesejahteraan tema ini sangat relevan untuk terus kita kemukakan agar kita dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi yang menjadi cita-cita bersama di saat menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan negara kesatuan RI yang ke-76 kita gaungkan semangat kebangsaan kita gelorakan serta kita dorong optimisme bahwa bangsa kita akan mencapai Indonesia maju dan sejahtera Partai Golkar telah memiliki visi negara kesejahteraan 2045 Partai Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara ekonomi besar lainnya di dunia pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kita harus melakukan restarting ributing tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut hampir dua tahun dunia dilanda pandemi COVID-19 termasuk di negara Indonesia yang kita cintai ini berbagai upaya dan kerja keras telah dilakukan pemerintah tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda serta partisipasi aktif rakyat Indonesia untuk menekan penularan COVID-19 disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi dampak sosial ekonomi tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengandalian COVID-19 ini apalagi saat ini muncul berbagai varian Delta yang penularannya sangat cepat Bapak Presiden Bapak Joko Widodo mengamanatkan untuk respons cepat program vaksinasi nasional terus digenjot dengan target dua sampai dua setengah juta per hari sejak bulan Agustus kita dorong program memakai masker dipersiapkan tempat isolasi terpusat di setiap desa kelurahan dan kecamatan penanganan kesehatan penyediaan obat-obatan fasilitas kesehatan dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan dunia saat ini dihadapkan pada persaingan barat dan timur yang baru sesudah perang dagang ini berlanjut kepada geovaksin politik terutama untuk persyaratan mobilitas atau perjalanan Amerika dan sekutunya mengenyampingkan apa yang diatur dalam WHO ataupun WTO dengan sekutunya demikian pula di untuk yang timur China melakukan retaliasi dengan persyaratan perjalanan menggunakan vaksin dari China maka Indonesia perlu merespons dengan cepat dengan mendorong pembuatan vaksin mandiri pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan laju perlambatan ekonomi dengan berbagai stimulasi dan insentif bagi para pekerja maupun dunia usaha agar tetap bergairah pemerintah mengambil tindakan non medis yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai level guna mengantisipasi dan memutus penyebaran kasus COVID-19 pengendalian pandemi secara terintegrasi diharapkan akan mengurangi kasus aktif ketingkat yang bisa ditolerir dan memberikan ruang pelonggaran tekanan pada fasilitas kesehatan rumah sakit oksigen dan obat-obatan seiring dengan pengurangan tekanan pandemi ini maka kita akan secara bertahap menyesuaikan pembatasan dengan persyaratan masyarakat yang sudah divaksinasi sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa pulih kembali diperkirakan di kuartal ke-4 tahun 2021 dengan pertumbuhan 7,07 di kuartal kedua ini secara teknis kita telah mengatasi atau kita telah keluar dari krisis Bapak Ibu hadirin yang kami hormati kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem dalam tata kelola politik dan pemerintahan kita Pancasila sebagai dasar negara kita yaitu sila keempat menyeratkan pilihan kita tentang demokrasi tersebut sebagai sebuah sistem praktek demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasar surut seiring dengan dinamika sosial politik yang terjadi pada setiap masanya sini demokrasi di Indonesia di era reformasi dalam prakteknya terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kehendak rakyat di mana kedaulatan itu berada Partai Golkar sebagai partai tertua yang menjadi pilar demokrasi di negara kita selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negeri yang kita cintai dengan berdemokrasi kita dapat mengelola keragaman kehendak keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural ini dengan begitu demokrasi yang kita praktekan saat ini justru harus memperkuat bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai kita telah berhasil empat kali menyelenggarakan pemilu presiden langsung sebagai amanat reformasi disertai dengan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi kabupaten dan kota semua proses penyelenggaraan sistem elektoral kita telah berjalan dengan aman tertib dan lancar hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kita telah teruji dengan menghasilkan kepemimpinan baik nasional dan daerah yang memiliki legitimasi publik yang sangat kuat dari masyarakat masyarakat dewasa dalam menentukan pilihan politiknya disertai dengan pilihan visi dan program yang ditawarkan dengan demikian sistem pemerintahan kita semakin memperkuat presidensialisme dengan tetap menjaga mekanisme cek dan balans melalui sistem perwakilan kita baik di DPR maupun di DPD konsolidasi demokrasi kita harus kita tingkatkan kualitasnya kita telah diakui dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang menerapkan demokrasi hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi telah memiliki kompatibilitasnya sebagaimana praktek demokrasi di Indonesia Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati tentang praktek demokrasi di Indonesia baru-baru ini The Economist Intelligence Unit merilis tentang demokrasi indeks di tahun 2020 penilaian ini dinilai dari lima indikator yaitu proses elektoral dan pluralisme fungsi pemerintahan partisipasi politik kebebasan sipil dan budaya politik dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global tak terkecuali Indonesia laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna seperti negara-negara ASEAN lainnya dalam kategori fungsi pemerintahan Indonesia dengan skor 7,5 menunjukkan kinerja Indonesia lebih baik dari median kebanyakan atau di angka lima nol dari negara-negara di dunia untuk indikator proses elektoral dan pluralisme Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukkan nilai yang baik demikian pula dalam hal partisipasi politik kita pada skor 6,11 kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas masih ada penilaian masyarakat kita yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi oleh karena itu pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan mulai dari tingkat elik hingga akar rumput sementara dalam hal kebebasan sipil kita harus terus meningkatkan perhormatan atas kemajumukan meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama dan penghargaan terhadap hak asasi manusia Partai Golkar berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam partai yang lebih terbuka responsif dan demokratis peningkatan kualitas kader partai ini salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik Partai Golkar telah mendirikan Golkar institut yang sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan yaitu ekonomi politik dan kepemimpinan pentingnya pendidikan politik dengan penguatan tiga pilar tersebut harus dilihat agar partai politik sebagai pilar demokrasi diharapkan dapat melahirkan SDM manusia terutama untuk meningkatkan efikasi atau ketertarikan masyarakat terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang kami hormati dengan ideologi karya-kekaryaannya Partai Golkar dalam setiap fase perjalanan telah konsisten memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa Partai Golkar telah mengawal dan mendukung proses pembangunan bangsa seperti yang kita jalankan pada saat ini Partai Golkar juga mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika dan perubahan dalam berbagai bidang baik itu politik ekonomi sosial budaya dan kemajuan teknologi kita membutuhkan transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini kami menjadi bagian yang mendorong konsep making Indonesia 4.0 digitalisasi dan penggunaan big data menjadi bagian dari keharusan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam bidang kesehatan sosial dan ekonomi sebagai partai yang memiliki kursi terbesar ke-2 di parlemen Partai Golkar terus melakukan review terhadap berbagai regulasi yang menjadi kendala bagi terwujudnya iklim ekonomi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lahirnya undang-undang cipta kerja dimana Partai Golkar menjadi bagian yang aktif dalam mengawal transformasi struktural ekonomi untuk mendorong iklim investasi kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen untuk menyederhanakan dan peningkatan efektivitas birokrasi memberikan perlindungan dan kemudahan bagi usaha mikro kecil dan menengah bapak ibu saudara-saudara hadirin yang kami hormati untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 ke depan kita harus menghadapi berbagai tantangan atau megatrend untuk mewujudkan kesejahteraan antara lain perubahan iklim menipisnya sumber daya perkembangan demografi urbanisasi inovasi teknologi dan revolusi industri ke empat yang tentunya memberikan kesempatan sekaligus juga ada tantangan terkait ketimpangan megatrend ini menjadi faktor penting yang menggerakkan perubahan masyarakat mempengaruhi banyak hal di mana pembuat kebijakan harus melakukan respons yang tepat manusia berinteraksi dengan megatrend ini dan saling mempengaruhi masyarakat dapat melihat ini sebagai kesempatan namun tidak jarang menjadi sumber ketimpangan bagi yang tidak bisa beradaptasi tantangan perubahan iklim merupakan isu global yang harus kita hadapi dari aspek demografi kita akan mengalami masalah kependudukan termasuk penuaan yang berasal dari penurunan tingkat fertilitas dan peningkatan usia manusia kita memperoleh bonus demografi karena pekerja muda akan lebih produktif dan kita berupaya agar masyarakat usia lanjut tetap sehat dan produktif Bapak Ibu yang kami hormati transformasi teknologi terutama teknologi berbasis digital akan mempengaruhi pergerakan struktur sosial dan ekonomi baik secara positif dan berdampak luas terhadap masyarakat di masa yang telah mendatang perubahan gelombang teknologi yang berlangsung memerlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di berbagai lini Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati kita harus optimis bahwa kita akan mampu mewujudkan kesejahteraan Indonesia pada satu abad kemerdekaan kita tahun 2019 yang lalu kita sudah masuk dalam negara berpenghasilan menengah tinggi dengan GDP mencapai 4.050 USD namun akibat pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia mengintrupsi kita untuk turun kembali menjadi negara berpenghasilan menengah rendah atau GDP sebesar 3.870 dolar seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi kita harus kembali meningkatkan pendapatan masyarakat kita kita harus memperbesar kelompok kelas menengah sehingga kita dapat mengurangi ketimpangan secara signifikan dalam visi kami kita ingin keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap dengan pendapat pendapatan sebesar atau di atas 12.500 USD per kapita di tahun 2036 diharapkan di tahun 2045 kita menjadi negara dengan pendapatan tinggi atau high income country sebesar 23.199 USD per kapita apa yang harus kita kerjakan dari mulai sekarang untuk 2045 nanti setidaknya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian pertama pembangunan manusia ketahanan kesehatan dan penguasaan teknologi kedua pembangunan ekonomi yang berbasis kepada global value chain peningkatan produktivitas pengembangan blue economy green economy dan circular economy yang mendorong pembangunan berkelanjutan secara inklusif yang ketiga memperkuat ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan Indonesia kita harus memperkuat sumber daya manusia yang terampil berkualitas tangguh menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprestasi kuncinya terletak pada pendidikan oleh karenanya kebijakan pendidikan dua jalur atau double track perlu diperdalam track pertama adalah mendorong munculnya lulusan SMA sederajat yang berkualitas dan pendidikan tinggi yang mampu berkompetensi di tingkat global kita harus menjadikan perguruan tinggi Indonesia masuk dalam top 100 dunia minimal di Asia Pasifik dan track kedua adalah pengembangan fokasi baik itu SMK dan politeknik yang siap kerja berorientasi terhadap faktor permintaan yang dibutuhkan termasuk peningkatan peserta didik pada sains teknologi artificial engineering robotic crypto bioscience engineering matematika dan manajemen selain itu belajar dari pandemi yang kita alami saat ini kita harus memiliki perhatian serius terhadap aspek ketahanan kesehatan kita harus membangun sistem fasilitas kesehatan publik di sektor hulu yang mengedepankan aspek penjagaan terutama menyangkut gisi penyihatan dan lingkungan dan perubahan perilaku sehat pada aspek penanganan kesehatan membangun sistem dan fasilitas kesehatan di sektor hilir termasuk produksi vaksin dalam negeri yang mengurangi ketergantungan dari negara lain dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita harus meningkatkan riset pengembangan dan inovasi serta meningkatkan kerjasama secara produktif antara akademisi pemerintah dan bisnis dalam menghadapi pembangunan ekonomi yang berlanjutan dan inklusif kita harus mengambil langkah-langkah tepat dengan melakukan modernisasi pada semua sektor infrastruktur energi industri pertanian industri maritim dan kelautan para wisata industri kreatif perdagangan luar negeri kita harus memiliki ketahanan pangan ketahanan energi serta air guna merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat selain itu pembangunan ekonomi kita harus berorientasi inklusif mengurangi jenjang kemiskinan ketimpangan pendapatan dan melakukan kebijakan afirmatif ataupun berpihak serta semakin tertatanya jaminan perlindungan sosial dengan rapi dan baik membangun ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan sebagai bangsa Indonesia kita patut bersyukur bahwa kita disatukan dalam ideologi negara yaitu Pancasila Partai Golkar menilai bahwa Pancasila inilah yang seharusnya kita jadikan perkat tenun kebangsaan kita sebagai warga bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajumukan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap dan tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia kemajumukan dan keragaman suku budaya bahasa etnis golongan dan agama di satu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa melihat kondisi sumber daya manusia saat ini dari segi kuantitas cukup besar namun dari segi kualitas perlu untuk terus ditingkatkan dan mendapatkan perhatian disiplin budaya etos kerja jiwa nasionalisme dan kegigihan haruslah menjadi karakter bangsa hal di atas adalah merupakan prasyarat agar di tengah kita mencapai target visi 2045 Indonesia sebagai negara tetap harus maju di tengah kemajumukannya serta tetap punya ciri dan karakter kebangsaan yang utuh Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati Partai Golkar sangat optimis bahwa kita mampu menjadi negara maju pada tahun 2045 kita harus merawat komitmen kita terhadap demokrasi sebagai jalan untuk memastikan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik sistem politik yang demokratis menjadikan berbagai keragaman dan kemajumukan yang dimiliki bangsa kita akan lebih terkelola dengan baik sehingga dapat menghantarkan kita ke dalam visi bersama menuju Indonesia maju sejahtera pada tahun 2045 saya secara pribadi maupun sebagai ketua umum DPP Partai Golkar dan juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia perkenankanlah saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk CSIS yang yang pada tanggal 1 September 2021 menginjak usia yang kelima puluh semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa selalu melindungi kita semua amin ya robbil alamin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Philip dan Pak Aceh yang sudah mengatur acara ini dan terakhir izinkan saya bacakan dua buah pantun dua sahabat lama tak jumpa bertemu bahagia di bawah lentera Golkar dan CSIS selalu bersama membawa Indonesia menuju sejahtera bakar pisang di kota Jogja rasanya terkenang tiada tara Golkar menang Indonesia jaya rakyatnya senang maju sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati